Halo sahabat pembudidaya belut di seluruh Nusantara ya Bagaimana kabar kalian? Masih belajar? Atau sedang berusaha? Atau sudah menyerah? Ingat ya sahabat-sahabat pembudidaya Tidak ada kata menyerah dalam kamu sang juara Dan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara memilih bibit belut dengan kualitas super ya Karena setelah saya cermati dari berbagai grup-grup facebook Tentang budidaya belut itu Para pembudidaya belut khususnya yang pemula itu Minim pengetahuan tentang Ciri-ciri bibit belut yang berkualitas super ya Dan saran saya kepada teman-teman budidaya Harap berhati-hati kepada salah satu grup budidaya belut ya Dan tinggalkanlah teori-teori masa lalu yang Kebanyakan itu Yang menerapkannya itu gagal Bahkan sudah tidak terhitung jumlahnya ya Lebih jelilah untuk memilih bahan-bahan Untuk membuat media Untuk kualitas belut Jadi kalau bisa itu Memilih media itu yang Seminim mungkin Untuk bisa menghasilkan biogas Karena biogas itu sangat berbahaya bagi belut Kita bisa ambil contoh logika Dari teori-teori Terdahulu ya Yaitu dengan memakai Jerami, kohe, sapi Dan gedepok pisang Lalu ditimbun dengan lumpur Itu biogasnya itu Saya pastikan tidak bisa keluar ya Oke kita kembali lagi Kepada topik pembahasan kita ya Tentang bagaimana cara memilih bibit belut Dengan kualitas super Pertama adalah Keseragaman jenis belut ya Keseragaman jenis belut itu Bisa dilihat dari Ukuran belutnya Dari warna-warna belutnya Itu kita bisa bedakan Untuk masalah ukuran Asalkan perbedaan ukurannya itu Tidak terlalu signifikan ya Tidak terlalu jauh Itu tidak bermasalah Untuk kualitas bibitnya Bila perbedaannya itu Sangat signifikan Baik warna, jenis, dan ukuran itu Terlalu banyak yang beda Bisa dipastikan Kemungkinan besar Bibit-bibit itu adalah Bibit campuran Atau bibit setruman ya Dan ciri-ciri yang kedua Adalah di bagian ekornya itu Yang bagian atas itu Ada garis kuningnya ya Ciri-ciri yang satu ini Masih jarang sekali Diketahui oleh Kebanyakan orang ya Bila dari 50% Dari jumlah bibit Yang teman-teman beli itu Mempunyai ciri-ciri Yang di atasnya ada Garis kuningnya itu Bisa dipastikan Sebagian besar bibit itu Adalah bibit hasil budidaya Yang kualitasnya super ya Dan ciri-ciri yang ketiga Adalah Bentuk dari bibit belut itu Bulat dan panjang Jadi kalau dipegang itu Terasa seperti berisi Dan berbentuknya itu Bulat sekali tuh Pemilihan bibit belut itu Sangat berpengaruh terhadap Sukses atau tidaknya Kita dalam berbudidaya belut Tetapi peran media itu Lebih penting Daripada Pemilihan bibit belut ya Seburuk apapun Kualitas belut Kalau belut itu sehat Kalau media kita itu Benar Belut itu pasti bisa Untuk kita budidaya Dan kalau media kita itu Salah Mau sebagus Apapun kualitas bibit belut Yang akan kita jumpai Hanyalah kegagalan Yang pasti Saya akan terus berbagi Pengalaman saya Tentang bagaimana Cara berbudidaya belut ya Jadi untuk teman-teman Jangan lupa Like Share Subscribe channel ini Agar saya Lebih bersemangat lagi Untuk membuat konten ya Kalau ada request video Dari teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Ya teman-teman ya Semangat untuk kalian Para pembudidaya belut Jangan lupa Untuk mempelajari Morfologi belut Habitat belut Makanan belut Dan pelajari juga Tentang bagaimana Cara membuat media Sesuai dengan Habitat belut Oke sekian dulu ya Video dari saya teman-teman Sukses untuk kalian Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!